Lagi-lagi, kita lihat Patrick Wanggai! Beberapa waktu lalu, sosok Patrick Wanggai sempat menjadi serotan usai melakukan hal tak senonong di lapangan. Hal tersebut terjadi pada laga Liga 2 2021 antara Sulut United versus Martapura Dewa United. Kali itu, Patrick Wanggai tertangkap kamera memamerkan alat kelaminnya ke arah ofisial Dewa United saatnya ditarik keluar pada babak keduanya di menit ke-79. Melihat hal tersebut, pihak Martapura Dewa United pun memilih untuk tidak merespon aksi Patrick Wanggai sehingga tak terjadi keributan. Lantas siapakah sosok Patrick Wanggai ini? Penasaran? Langsung saja! Berikut adalah transformasi pemain timnas Patrick Wanggai. Awal karir Pemilik nama lengkap, Patrick Steve Wanggai merupakan pesepak bola yang membela Sulut United. Patrick Wanggai juga merupakan mantan bintang timnas U23 dan pernah tampil pada SEA Games 2011. Patrick sendiri mulai menekuni sepak bola sejak tahun 2003, di mana kala itu yang bergabung dengan PS Hasrat Abadi Nabire. Sehanya itu, masa-masa remaja Patrick juga dilewati dengan bergabung dengan beberapa klub seperti Sumber Mas FC Nabire dan PS Yunipa Manokwari. Kemudian yang melanjutkan karir seniornya dengan bergabung dengan klub Persewon Wondama di tahun 2007-2008 dan Perseman Manokwari tahun 2008-2009. Kemudian ia memulai karir profesionalnya dengan bergabung dengan klub Persi Davon Davon Soro tahun 2009. Selama berkarir dalam klub tersebut, Patrick berhasil mencetak 41 gol dari 67 penampilan sebelum ia memilih pindah ke Persipura, Jayapura di tahun 2012. Tak lama bersama Persipura, ia kemudian membela tim asal Malaysia, T-Team, tahun 2014. Kemudian ia kembali ke tanah air dan membela klub Sriwijaya FC. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2016, ia bergabung pada tim Carquetu Dili di Liga Futebol A Madura di Timur Leste dan berhasil membawa timnya sebagai runner-up dan mencetak 10 gol pada musim 2016. Setelah itu ia pun kembali ke Indonesia dan membela beberapa klub-klub besar seperti Madura United, Borneo FC, Persip Bandung, Kalteng Putra, Persebaya, dan PSM Makassar. Dan pada Mei 2021, ia sempat bergabung dengan Rans Kilegon FC dan mengakhiri kontraknya lebih cepat pada paruh musim Liga 2 2021. Dan kini, ia tengah membela klub sulut United FC sebagai penyerang. Agama Mengenai keyakinan Patrice Wanggai, pria yang lahir di Nabire, Papua ini diketahui menganut agama Nasradi. Hal tersebut juga terlihat saat ia menikah dengan Cecilia Maria pada tahun 2014 silam di gereja GPDI Lahai Roy Smoker, Nabire, Papua. Pemberkatan nikah keduanya juga dilakukan oleh PDT Daud Buine kala itu. Di mana saat itu pula, Patrice Wanggai masih menjadi pemain T-Team FC dari Kuala Trengganu, Malaysia sejak Desember 2013 silam. Seperti dengan umat Nasrani lainnya, Patrice Wanggai juga merayakan Hari Raya Pasca, Pentecostal, Kenaikan Isa Almasi, hingga Natal bersama keluarga besar dengan Sukasita. Kisah Cinta Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika Patrice Wanggai memiliki seorang istri bernama Cecilia Maria. Keduanya menikah bertempatan di hari Valentine, yaitu 14 Februari pada tahun 2014. Patrice Wanggai pun sangat bahagia kalau melangsungkan pernikahannya dengan Cecilia Maria. Terlebih, ia melaksanakannya di kampung halaman bersama keluarga besarnya. Patrice dan Cecilia sendiri memutuskan untuk menikah setelah keduanya menjalin hubungan selama beberapa tahun. Bahkan saat masih berpacaran dulu, Cecilia Maria juga selalu mendukung karir sepak bola Patrice Wanggai. Hmm, so sweet banget kan? Cecilia Maria juga merupakan sosok yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk karir Patrice Wanggai. Cecilia Maria diketahui merupakan seorang dokter di RSUD Sentani, Kabupaten Jayapura. Cecilia Maria juga merupakan wanita cantik asal Bangka Belitung. Wah, langgang terus ya buat Patrice Wanggai dan istri. Amin. Keluarga Patrice Wanggai adalah putra kedua dari pasangan Itamarini dan mendiang Benyamin Wanggai yang meninggal dunia pada 1 Oktober 2011 silam akibat penyakit kanker. Patrice Wanggai juga memiliki dua saudara, di mana salah satunya juga merupakan seorang pesepak bola. Ia adalah Isaac Wanggai. Pemilik enam lengkap Isaac Johannes Wanggai ini merupakan pesepak bola yang saat ini bermain untuk klub Persi Pura Jayapura sebagai gelandang. Sebelumnya, Isaac Wanggai juga pernah bermain dengan klub Persi Davon Davon Soro dan Perseman Manokwari. Selain itu, Patrice Wanggai juga merupakan sepupu dari Immanuel Wanggai yang juga merupakan seorang pesepak bola. Immanuel Wanggai adalah pesepak bola yang bermain sebagai gelandang di PSMS Medan. Di tahun 2009, Immanuel Wanggai juga bermain futsal untuk Mutiara Hitam pada Liga Futsal Indonesia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan sang istri, Cecilia Maria Patrice Wanggai dikaruniai satu orang anak bernama Patricia Kalista Wanggai. Skill memukau Di samping dari kontroversi yang pernah dilakukan, seorang Patrice Wanggai sejatinya merupakan salah satu striker terbaik tanah air yang memiliki skill dan kualitas yang baik. Seperti salah satunya dengan penampilan apiknya saat SEA Games 2011. Kali itu, ia membawa timnas Indonesia U23 finish sebagai peraih medali perak. Bahkan, Patrice Wanggai juga sukses menjadi pencetak gol terbanyak kedua di SEA Games 2011 dengan torehan 5 gol. Berkat penampilan apiknya, saat itu Patrice Wanggai pun banyak direkrut sejumlah klub besar Indonesia. Selain itu, Patrice Wanggai juga memiliki skill yang gak kaleng-kaleng. Hal tersebut juga terlihat kalau ia mengeluarkan skill tendangan bebasnya pada SEA Games 2011. Selain itu, Patrice Wanggai juga mengeluarkan skill memukaunya kalah latihan di Turki bersama Rans Cileguen FC, kalah laga persahabatan di Turki. Di tengah latihan, Patrice melakukan aksi skill step-over yang mirip dengan skill Cristiano Ronaldo. Tipuan Patrice juga ia lakukan saat melawan Fenerbahce. Yang mengiring bola kerakannya yang berdiri bebas di samping kiri, yang kemudian berhasil mencetak gol. Wah, keren! Karir Sekarang Seperti yang sudah diketahui, jika Patrice Wanggai saat ini berada di klub sulut United FC setelah mengakhiri kontraknya dengan Rans Cileguen FC. Rans Cileguen FC sendiri resmi melepas empat pemainnya pada putaran kedua babak penyisihan Grup Liga 2 2021. Hal tersebut terjadi selesai kekalahan 0-1 dari Dewa United pada pekan ke-6 Grup B. Dan salah satu pemain tersebut ialah Patrice Wanggai. Selama bermain di Rans Cileguen FC, Patrice Wanggai telah bermain selama lima kali pertandingan. Selain bermain dengan sulut United, dikutip denursamedia.com, Patrice Wanggai juga diketahui digandeng oleh klub WAFC sebagai gelandang. Hal tersebut juga terlihat saatnya dengan timnya bermain di Desa Jorok, Kecamatan Hutan, pada event Giat Cup 2 pada 6 Maret 2022 lalu. Saat itu ia bertanding melawan RB Cebri KSB dan dimenangkan oleh WAFC dengan skor 5-4. So, itu tadi sekilas mengenai perjalanan karir Patrice Wanggai. Kalau ada tanggapan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Thank you, Bed Lovers!